assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru buat kembali automatic charger sekarang akan saya tes untuk charger akimotor 12 volt sebelumnya saya sudah membuat persis sama seperti ini ini kemarin setes untuk charger baterai litium ini saya buat karena ada permintaan cara penyeloda penyeloda secara lengkap jadi saya buat ulang bedanya yang ini potensiometernya saya gunakan 10 kilo ohm nanti rangkaian lengkapnya akan saya tunjukkan dan cara penyeloda ranya dan jangan lupa kalian tambahkan head sync ingat alat ini bisa mencadar aki 6 volt 12 volt atau 24 volt dan kabel kita cuma tiga buah ini ground ini input dan ini ke aki atau baterai kita lihat dahulu hasilnya saya akan coba charger akimotor ini sambung negatif input dan negatif sistem dan positif input ke positif sistem saya lupa pasang head signal saya pasang dahulu ini meter pembaca tegangan negatif meter saya gabung ke negatif dan positif meter pasang di output ke output aki warna kuning kemudian kita setting pada tegangan aki berapa akan kita cut off saya nyalakan dahulu oh agar cepat kita lihat dahulu tegangan aki sebelum di charger tegangan aki terbaca 12,7 volt oke nanti kita setting di 13 volt saja agar cepat saya kembalikan ini negatif gabung semua dan positif meter ke positif charger lalu saya setting di 13 volt saja biar sedikit cepat prakteknya oke sudah 13 volt lalu akan saya ukur arus charger dengan meter ini meter arus saya ambil di negatif saja dan satunya ke negatif aki jangan bingung ini kabel merah juga kemudian positif saya pasang perhatikan akan saya mulai charger ya sudah arus charger terbaca 130 mAh dan tegangan aki terbaca 12,9 volt lalu saya diamkan sampai cut off proses charger menjelang cut off ini memang lama sekali perhatikan besar arus charger tambah lama tambah kecil ini yang menyebabkan lama bila sampai cut off setelah sekitar 55 menit baru bisa cut off lalu bila kalian ingin setting ulang pada tegangan aki maksimum kalian lepas dahulu yang ke akinya kemudian kalian setting ulang misal disini saya set di 13,8 volt setelah disetting lalu kita charger kembali perhatikan besar arusnya ya arus terbaca 150 mAh dan tegangan aki yang sedang di charger terbaca 13,1 volt dan tinggal kalian nunggu hingga cut off sepertinya mantap bagaimana rangkaian dan jarak penyulerana bagi para pemula rangkaiannya seperti ini sama persis dengan video saya sebelumnya hanya saja sekarang saya menggunakan potensiometer 10 kilo ohm rangkaian ini bisa menggunakan tegangan 6 volt sampai 36 volt tanpa ada yang dirubah jadi bisa untuk mencharger apa saja mulai lithium 18650 seri maupun paralel dan bisa mencharger aki 6 volt 12 volt bahkan sampai 24 volt R1 220 ohm ini sebagai pembatas arus karena contoh disini saya menggunakan trafo 2 ampere jadi dengan R1 sebesar 220 ohm rangkaian ini maksimum hanya sekitar 1,87 ampere hal ini untuk menghindari kerusakan bila terjadi short circuit atau baterai yang akan kita charger kosong sama sekali kemudian tegangan input saya beri kabel merah ground kabel hitam dan output positif kaki saya beri kabel kuning oke cara kerjanya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya untuk trafo nya saya menggunakan ct2 ampere yang ada saja ct saya jadikan ground dengan dua buah dioda kapasitor yang saya gunakan 2200 mikrofarad 35 volt gila kalian beli beli yang 50 volt saja lebih oke dan dioda yang saya gunakan dioda SR510 ini dioda 3 ampere perhatikan arah gerangnya karena masih percobaan saya menggunakan di 12 dan 12 bisa juga kalian gunakan 15 dan 15 terserah kalian tapi saya sarankan kalian coba dulu yang kecil dan diodanya kenapa saya pakai SR510 karena saya ambil dari PCB TV rusak seperti ini ini diodanya sedikit besar yang saya ambil oke lalu penyelidarannya komponen utamanya tentunya tip 3055 dan TL431 pertama solder katoda TL ke basis 3055 lalu anoda dioda SR510 ke emitter 3055 lalu potensiometer 10kohm lalu potensiometer 10kohm lalu gabungan pin potensiometer kalian solder ke katoda dioda lalu gabung resistor 1kg dan 470 ohm lalu gabung resistor 1kg dan 470 ohm dan hasil gabungan resistor kalian solder ke pin 1TL atau pin referensi dan ujung R resistor 470 ohm kalian solder ke ujung potensiometer 10kohm pasang resistor 2k2 ke katoda led indikator pasang resistor 2k2 ke katoda led indikator solder anoda led ke emitter dan ujung resistor 2k2 ke ground pin 2TL dan ujung resistor 1kohm juga ke ground TL kemudian solder resistor pembatas arus 220 ohm ke pin gate dan kolektor kemudian beri kabel hitam ke ground pin 2TL kemudian beri kabel hitam ke ground pin 2TL dan kabel kuning sebagai output charger ke katoda dioda selesai mudah bukan? oke untuk mencoba gunakan tegangan kecil dahulu disini saya menggunakan tegangan 5V pasang positif meter ke kabel output lalu negatif input ke kabel hitam dan positif input ke kabel merah bila pada saat potensio kalian putar dan ada perubahan tegangan pada output tandanya rangkaian ini sukses sempurna oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati